Halo, gue N.S.I.S. Kembali lagi nih dalam video tutorial Photoshop ya. Kali ini kita akan mempraktekan cara teknik retouching merubah warna rambut ya. Nah, untuk foto yang diedit saya sengaja menggunakan gambar wanita berambut hitam seperti ini ya. Pertama kali kita setting dulu nih. Yang kita butuhkan adalah brush tool nih. Sorry, bukan brush tool. Rstool, Rstool maksud saya. Oke, Rstool. Oke ya. Oke, opacity-nya kita setel di 14%. Nah, jangan terlalu besar, 14% saja. Oke, kemudian kuasnya nih kita pilih. Nah, ini yang sovereign, yang halus. Yang sisi-sisinya halus nih. Kurang lebih 60% nih sesuaikan dengan lebar fotonya ya. 60%. Cuma tidak masalah nanti juga side-nya juga bisa dibubah-ubah di sini. Sebetulnya. Oke ya. Nah, ini kalau misalkan merubah-rubah side-nya di side-nya digeser ke kanan untuk memperbesar atau memperkecil digeser ke kiri. Nah, ini kalau lebih seperti itu ya. Nah, oke. Sudah. Rstoolnya sudah, opacity-nya sudah, kuasnya sudah dipilih. Nah, sekarang kita ini nih. Kita pilih, fill out button layer di bawah ini. Oke. Icon kecilin ya di bawah layer. Oke, kemudian pilih solid color. Oke, solid color kita pilih. Nah, ini kita isi nih. Warna yang ingin Anda masukkan sebagai rambut. Misalnya warna bule itu warna apa ya? Warna pirang. Apa warna ini? Merah ya. Agak merah, cendung, orange ya. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Nah, sudah ya. Sudah terisi. Tapi kok tertutup? Tenang. Kita akan menyetting ininya nih. Terambil. Layer marks terambil ini kita klik. Pada layer fill color tersebut. Color fill tersebut nih kita klik ya. Kita aktifkan di sini. Oke. Nah, kemudian jika sudah kita klik edit. Kita isi dengan warna hitam untuk menghilangkan. Nah, jadi hilangkan. Nah, baru nih. Kita lukis warnanya di rambutnya saja ya. Jangan sampai ke badan atau keluar. Nah, ini dilakukan perlahan-lahan. Ini. Perhatikan. Warna. Warna foreground-nya kita set warna hitam ya. Ini. Terus. Background-nya warna putih seperti ini ya. Oke. Sip ya. Baru nih kita lukis secara perlahan-lahan ya. Jangan buru-buru santai saja. Nah, ini di sini. Semuanya kita lukis nih perlahan-lahan. Oke. Sampai rata ya. Nah, terus sampai ke bawah. Oke. Terus. Ini juga. Jangan sampai keluar ya. Usahakan pelan-pelan. Nanti Anda mencobanya perlahan-lahan. Tidak usah buru-buru santai saja. Karena ini saya hanya mencontohkan. Jadi, memang agak kurang rata. Nanti kalau saya ratakan semuanya. Jadi terlalu lama ya. Sangat membosankan jadinya. Oke. Kurang lebih subscribe ya. Kira-kira. Oke. Nah, kurang lebih seperti tekniknya. Teknik dasarnya seperti itu. Oke. Nah, ini perhatikan yang di ujung-ujung ini. Yang di ujung-ujung apa namanya? Si rambut wanita itu kan. Nah, ini. Nah. Ini side-nya side kuasnya kita kecilkan. Oke. Kurang lebih 13 ya. Sesuaikan dengan fotoan dan nabar. Kita lukis ini. Biar jangan sampai. Nah, mukanya ini warna. Warna bulenya ini ya. Warna rambut bulenya dia ini. Yang di sisi-sisinya juga. Semuanya. Semuanya. Nah, lakukan perlahan-lahan. Tidak usah buruk dulu. Santai saja. Oke ya. Yang di bawah, di ujung-ujungnya nih. Nah. Lakukan perlahan-lahan. Oke. Misalkan jangan sampai kena badannya ya. Kalau kena badannya nanti warnanya jadi kurang baik. Kurang bagus gitu. Oke. Kita perbesar lagi jika sudah. Ratakan yang belum. Yang masih hitam ya. Masih hitam. Rambut-rambut yang masih hitam. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nanti Anda bisa membuatnya lebih rata lagi ya. Biar lebih bagus hasilnya. Nah, jika sudah ini. Layarnya kita ubah. Menjadi soft light. Bisa dua. Soft light. Atau overlay. Nah. Tergantung Anda ya. Tergantung Anda mau yang mana. Kalau saya lebih cendung ke soft light. Agak lebih redup. Warnanya. Dan. Lebih bagus menurut saya. Tapi terserah Anda. Nah. Perhatikan lagi. Yang mana yang belum terlukis. Kita lukis lagi nih. Kita kuas lagi yang masih agak-agak hitam disini. Kita warnai lagi. Nah. Biar rata. Biar cantik juga sih. Nah ya. Itu kira-kira ya. Rambutnya. Beres. Oke. Nah jadi bule kan rambutnya. Jadi merah. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Cara yang mudah kan ya. Jadi tentu saja ya mudah. Sangat mudah. Oke. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita ingin mengganti warna rambut yang lain. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama kita klik ini. Pada. Layar. Trumbill. Color fill ini yang ini. Kita klik. Kita klik dua kali ya. Nah sampai dia muncul. Nah ini tinggal dirubah-rubah saja. Pengaturan. Misalnya Anda ingin warna biru. Nah seperti itu. Atau warna ungu. Seperti itu ya. Kurang lebih. Atau. Ada cara lain. Yang kedua. Misalkan Anda. Ingin warnanya menjadi. Lebih banyak ya. Nah ini. Nah pada. Icon. Trumbill yang warna hitam ini. Kita klik ya. Oke. Kemudian. Tahan control. Oke. Tahan control. Kemudian klik disini. Di layar trumbill. Nah sampai dia ada warna. Titik. Titik seperti itu ya. Diseleksi. Kemudian baru kita. Tulangi lagi dari awal. Nah ini. Kita klik. Titpil. No adjustment layer. Baru kita pilih lagi. Solid color. Solid color. Nah. Ini baru nih. Anda pilih yang mana. Warna yang ingin Anda masukkan. Misalnya biru. Oke. Biru. Nah ini dihilangkan nih. Yang keduanya. Dekat. Visible layer pada. Warna orangenya. Atau kuning tadi. Kita hilangkan. Nah ini kita ubah lah ya. Yang menjadi soft light atau overlay ya. Nah kurang lebih seperti itu caranya. Jadi silahkan. Anda ingin yang mana. Oke. Demikian tutorial singkat kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan video tutorial untuk mendapatkan update video tutorial photoshop terbaru. Demikian. Blenjis dan salam.